Hadirin wa hadirat rahimahumullah Sedikit tentang masalah fudiyah Kadang-kadang jadi cuma buat diri kita Ustadz kalau begitu enak dong Saya mau memulai beras aja ah Nanti pada saat saya wabat biar keluarga saya Bikin fudiyah Sembah yang puasa bisa dibayar Dengan beras Terus saya gak mengapa-ngapain ah Kira-kira bagaimana Nah disana ada satu keterangan Mantarokas sholatan muta'amidan Fakot kafaro jihadron Nah al-imam hambali Menjelaskan soal hadis ini tuh jelas-jelas Barang siapa yang meninggalkan sholat Hal keadaan dia Ingka terhadap wajibannya Maka sungguh Orang tersebut kafir Oleh karanya bukan masalah tadi Fudiyah tersebut enak Kita gak sembahyang Ntar anak-anak kita suruh beli beras aja Buat ganti Bukan itu Masalah ini Ini perlu digaris bawah ini Di dalam Quran Artinya memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin Bahwa tadi itu haknya kepada nanti mustahik Mungkin dalam kategori zakat ada delapan Karena budak sudah tidak ada Tujuh Yang dimana Ya otomatis tidak Al-Quran pun ada Oleh karanya hadirin Walhadirat Rahimahumullah Nah diadakan ini Saya ngambil dari mana Di sekelumi tentang masalah ini Ada satu kitab yang dikaram oleh al-alamah Al-Mahpura Asyih Muhtar Al-Aktorit Pendiri pondok pesantren sunang gunung jati Yang ada di gunung puyuh Sukabuni Kalau belum pindah itu gunungnya dari sini Mau kesana itu sebelah kiri jalan naik sedikit Kalau belum pindah tapi gunungnya Karena sekarang gunung mau ada yang pindah Ini bukot aja pindah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidila muhammadin sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Salatan tukhriju nabiha min zulumatil jahli wal wahmi Wa tukrimu nabiha binuril ilmi wal fahmi Wa tuaddihu nabiha ma askalu innaka ta'lamu wa la na'lamu innaka anka alamul buyub Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa salim Wa barik ala sayyidina wa habibina Wa safi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du faya ibadallah Usikum wa iya yabitabu allahu wa ta'atihi la'alatum dhuklihun Faqatqalallahu ta'ala bi kitabihi lkarim A'udhu billahi minasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsin za'ikatul mawt Summa ilayhi turja'um Wa min ayatil uhra Ya ayyuhal ladhina amanu La turhikum amwalukum wa awladukum anzikrillah Wa man yab'al dhalika fa'ulai kahumul khasirun Faqatqalannabiyyuh sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Kafa bil mawti wa izah Sadaqallahul alihi wa azim Wa balaga rasuluhun nabi ul habibul marim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin Wa shakirin walhamdulillahi robbil alamin Hadratul muqarramun Namun para tokoh agama Para tokoh masyarakat Wabil khusus yang kita muliakan dan yang kita hormati Guru kita bersama Wa fadilatul muqarram wal muhtaram adari ilallah Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan badannya Anak yang dalam badan kurang sehat Selalu Allah senantiasa sembuhkan Dan dimudahkan segala urusan Sehingga bertemu dengan kita ini bukan untuk yang terakhir Kari insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa berjumpa dengan beliau Perlu diketahui hadirin Bahwa beliau ini salah satu Kondok Pimpinan Kondok Pesantan An-Nur Yang ada di kampung 500 Subah Beliau ini Memang ditolkokkan Bersyukur geriah kedatangan beliau Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Cerahkan makpira khususnya Bagi yang menyebabkan kita kumpul sini Siapa orang tua kita bersama Al-Mukarram Haji Ngatimin bin Pahidik Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Terima amal ibadahnya Dimaafkan diampuni kesalahan dosanya Diluaskan alam kuburnya Dan alam kuburnya Jadikan roda min radil jannah Dengan rahmat dan keadaan Allah Dimasukkan di mana sorganya Dan bagi anak-anaknya Ditinggalkannya senantiasa Kalau berikan kemudahan Dan diberikan kesabaran Amin Ditinggalkan alam kuburnya 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 Nah diadakan ini Saya ambil dari mana Di sekelumi tentang masalah ini Ada satu kitab Yang dikaram oleh al-alamah Al-Mapura Asyih Muhtar Al-Aktorit Pendiri pondok pesantren Sunang Gunung Jati yang ada Di Gunung Puyuh Sukabuni Kalau belum pindah Gunungnya dari sini Mau kesana itu sebelah kiri jalan Naik sedikit Kalau belum pindah Karena sekarang gunung mau ada yang pindah Ibu kotak aja pindah Apalagi baru bu Nah al-makurlah tersebut Punya murid Al-alamah Kehaji Muhammad Tawir Bin Kehaji Jakman Nah Kehaji Muhammad Tawir Punya anak Kehaji Syahabuddin Tawir Nah Kehaji Syahabuddin punya murid Birman Yang sisirannya Biar kita tahu Beliau mengarang kitab tersebut Mengambil fatwah Daripada arti imam Hanabi Bukan imam Kenapa hal seperti itu Karena memang beliau muridnya Hampir mayoritas rata-rata Di Brunei Darussalam Banyak karangan-karangan beliau disana Salah satunya kitab tersebut adalah Wahbatul Uluhiyah Risalatul Wahbatul Uluhiyah Tentang menerangkan masalah hal seperti ini Bagaimana Pada saat seseorang mukalaf Mukalaf kan kita tahu mukalaf ya Bukan alap-alap mukalaf Mukalaf apa sih mukalaf Orang yang akil balik Dan mukalaf tersebut Di dalam sifat 20 Dikataan Khitobul Takrib Wahhitobul Wata'i Apa sih Khitobul Takrib Udah mendapat tuntunan Allah Tuntunan Allah maksudnya Untuk menjalankan perintah agamanya Siapa dan mukalaf tersebut Paling tidak di dalam pandangan pikir Umur 9 tahun sampai 15 tahun Kita ambil yang mudah 15 tahun Berarti kewajiban agamanya Dikataan Khitobul Takrib Bagi orang tersebut Kemudian Perjalanan dan hukum tersebut Ditaruh oleh Allah Dinamakan Khitobul Wati Berapa Khitobul Takrib Yang ada pada diri si mukalaf tadi Pertama adalah wajib Kedua adalah sunnah Ketiga adalah haram Keempat adalah mubah Kelima adalah Makruh Makruh Jadi makruh baru mubah Nah lima inilah yang dikatakan Khitobul Takrib Tetap lima pula Pertama ada sebab Kedua Manik Ketiga syarat Keempat batil Kelima syahri Nah inilah gabungan dari hukum syarat Nanti sampai kepada peristiwa tadi Kalau kita gak ceritakan seperti ini Kadang-kadang orang mengambil Satu kesimpulan Apa iya Sembah yang bisa diganti dengan beras Kan setahu kumumnya adalah puasa Kita buka puasa dulu Puasa Ini bisa diganti dengan beras Di dalam pandangan pikir tiga Yang pertama Orang perempuan yang hamil Kenapa bu Kok ente kagak Puasa Saya lagi hamil Andai kata saya berpuasa Bermasalah dengan kandungan saya Saya tidak Puasa Berapa hari Tiga hari Bayar dengan beras Tiga hari Satu hari Satu liter Tiga hari Tiga liter Puasanya bagaimana Pada masa dia sehat Nanti mampu Laksanain Di hari-hari yang Akan datang Hari ini Bukan berarti gugur Berarti di hari yang lain Tetap disuruh bayar Namanya Kodok Puasa Bagi siapa Bagi yang hidup Yang kedua Orang yang menyusui Masih Emak-emak juga Makanya Emak-emak bersyukur Bersyukur Adanya Emak-emak Ada enggak Presiden Kalau ada Enggak Enggak ada Mama Ayo jawab Ada enggak RW Kalau enggak ada Mama Enggak ada Ada KIAID Kalau enggak ada Mama Enggak ada Ada maling Kalau enggak Mama Bersyukur Ikan Emak-emak Yang kedua Dia menyusui Kenapa Mak Kagak Nyusui Kagak Puasa Saya Ngetekin Nyusui Kenapa Kalau saya Enggak berpuasa Kalau saya berpuasa Bermasalah Dengan anak Yang saya susui Akhirnya dengan Ringkas Dia enggak berpuasa Berapa hari Tiga hari Bayar pula Tiga Liter Tuh Budi Di antaranya Cuma Nanti Namanya Mood Kalau Mood Itu Kan Kalau Basah Pekon Disebutnya Literan Atau Gantangan Kalau Gantangan Orang Sini Repot Kalau Gantangan Orang Sini Kurang Tapi Kalau Gantangan Sini Sepuluh Liter Maka Hati-hati Gantangan Orang Dukasi Udah Sepuluh Liter Durusan Cerita Singkat Tiga Hari Dia enggak berpuasa Bayar beras Tiga Hari Pertanyaan Tadi Yang hamil Hidup Hidup Yang nyatain Hidup Hari Berikutnya Dia mampu Tetap Disuruh Melaksanakan Pekerjaan Puasa Yang ketiga Orang yang sakit Baik Laki Maupun Perempuan Dia sakit Kenapa Pak Tadak Puasa Saya sakit Enggak mampu Untuk berpuasa Boleh Makan Silahkan Boleh Berbuka Berapa hari Tiga hari Nanti Bayar lagi Dengan beras Kenapa Kesemuanya Dikaitkan dengan beras Dan mesti dibayar Yang pertama Pada saat Dia hamil Seharusnya Di dalam pikir Begitu Dia tahu Dia udah Membatalkan Tahan Sampai sore Enggak Kena Dalam Namanya Begitu Pura Yang Isuin Dia tahu Tidak Puasa Tidak Makan Sembaran Kenapa Dia mesti Kena Dam Lagi Apa Si Dam Kalau Orang Bebelan Bilang Itu Bendungan Kalau Bebelan Bilang Tapi Dam Disini Adalah Dendah Karena Dia Melanggar Peraturan Peraturan Yang Allah Sudah Berikan Di antara Fitabul Taktik Dan Fitabul Wakti Tersebut Nah Sesudah Itu Tiga Ini Sakit Akhirnya Dia makan Bisa Dan lain Sebagain Sahur Pandangan Tidak Orang Tersebut Sekali Dia Membatalkan Terus Dia Tahan Sampai Seharusnya Karena Dalam Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Akhirnya Dia Batalin Dengan Sengaja Ini Kena Kudiah Bagi Yang Hidup Terus Bagaimana Puasanya Tiga Hal Tadi Wajib Dia Hari-hari Berikutnya Dia Mesti Bayar Satu Sikirin Sekarang Bagaimana Yang Masalah Tadi Tadi Ceritanya Kalau Kita Bisa Dengerin Bagaimana Wahai Saudara Pulang Aku Sodah Kohkan Beras Ini Sebanyak Sekian Sekian Untuk Membayar Kudiah Karena Kudiah Ini Ribet Masalah Maknanya Makanan Aja Gampangnya Umumnya Di sini Dimana Makanan Yang Wajib Beras Maka Aku Sodah Kohkan Beras Ini Untuk Membayar Wajiban Kudiah Apa Apa Yang Bisa Menjadikan Keluar Untuk Kudiah Solat Dan Puasa Terhadap Siapa Disebutkan Tadi Almarhum Atau Almarhumah Mutang Muda Yang Tiga Tadi Masih Kelayapa Itu Perhatikan Ini Kitab Itu Jadi Kitab Risalah Wabatul Uluh Yang Dikarang Mengerangkan Tentang Persoalan Hal Seperti Dari Awal Dibuka Sampai Akhir Kerjaan Yang Gitu Do Kayak Ada Kerjaan Lagi Itu Kerjaan Kebetulan Di Antara Lingkungan Kita Belum Dengajikan Karena Kan Najinya Terjemah Baik Hadis Mubah Kuran Jadi Gak Didapetin Hal Seperti Gini Kalau Kita Walaupun Misalnya Ada Kitab Lain Itu Salah Satunya Nah Cerita Singkat Ini Semoga Beras Ini Kan Disebut Aku Saudara Pulang Maksudnya Pulang Di sini Ada Wakil Dari Mustahid Yang Menerima Aku Aku Beras Sebanyak Sekian Untuk Membayar Wajiban Kudia Apa Wajiban Yang Menjadikan Kudia Solat Dan Kuasa Almarhum Almarhumah Semoga Beras Ini Saudara Terima Geser Sedikit Begitu Dilepas Dipegang Masum Sahih Alhamdulillah Beras Ini Saya Terima Pak Atau Bu Beras Ini Saya Hadiahkan Kepada Bapak Yang Timbul Jadi Pertanyaan Apakah Hadiah Ini Tidak Boleh Orang Yang Miskin Menghadiahkan Kepada Yang Kayak Boleh 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 Kalau Orang Yang Kayak Menghadiahkan Kepada Miskin Lumrah Cuma Kan Beli Lumrah Lagi Kalau Orang Kayak Tidak Pernah Hadiah Dakinya Kalau Laku Juga Dijual Bukan Orang Sini Orang Orang Sumbung Mempijakan Dari Dari Sini Daki Kalau Laku Dulu Jangan Daki Dosa Kenal Dosa Dosa Kalau Dibayar Dijual Tersaking Ya Allah Makanya Itu Tadi Guru Kita Dilang Bahwa Pahala Enggak Enggak Kelihatan Nanti Memang Udah Nabi Dilang Si Andai Kata Allah Buka Penghal Kita Penglihatan Kita Pasti Kita Akan Gambar Yang Mudah Pak Salat Lima Waktu Satu Waktu Sekarung Lima Kilo Sekarung Beras Kita Sembayang Setahun Rumah Segini Kira Kira Pahala Setahun 360 hari Kali Lima Sebono Kali Lima Kilok Satu Solat Nah Sementara Itu Berapa Ratus Berapa Ribu Rokaat Belum Lagi Yang Sunah Dua Rokaat Satu Rokaat Pahalanya Sekarang Besar Rumah Sebegini Ya Setahun Habis Habis Kemari Pahala Nopi Ini Kata Tetanggan Dasar Nopi Pahala Taruh Jalanan Tidak Orang Sini Mobil Taruh Jalanan Sudah Suruh Batu Wah Kau Nopi Merintah Merintah Kalau Nopi Merintah Sendiri Ayub Mulai Dari Diri Kita Kapan Lagi Kita Bisa Berbuat Diri Kita Sendiri Tuh Hadiah Orang Yang Miskin Bisa Menghadiahkan Kepada Sikayak Sebaliknya Sikayak Sudah Bisa Menghadiahkan Pula Jangankan Yang Kayak Dengan Yang Miskin Atau Yang Miskin Pada Yang Kayak Rasul Masih Merima Hadiah Tapi Kalau Zakat Jangan Ini Jangan Ngerak Semua Zakat Dikasih Peng Kenal Peng Ini Peng Zakat Dari Orang Peng Nampokan 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 Kasih Hadiah Bukan Zakat Kalau Zakat Orang Yang Mustahil Begitu Kita Udah Taruh Di Panikia Dari Panikia Sampai Ke Orang Tua Kita Itu Haknya Orang Tua Tapi Jangan Sekali-kali Dari Kita Ini Hadiah Nah Tadi Kita Bicarakan Berapa Di Dalam Kitab Tersebut Kalau Pandangan Imam Hanabi Bahwa Beliau Seluruh Pengikutnya Adalah Sehari Semalam Bukan Lima Waktu Tapi Enam Waktu Salah Satunya Adalah Widir Nah Penganut Daripada Pengikut Imam Hanabi Andai Kata Dia Nggak Solat Widir Ini Dosa Besar Sama Dengan Nggak Solat Isha Makanya Dihitung Apa Namanya Enam Waktu Setahun 360 Hari Kali Enam Kenapa Karena Sehari Semalam Adalah Enam Waktu Kali Enam Ini Maksudnya Itu Solat Enam Waktu Berarti Enam Litar Kali 350 360 Itu Baru Satu Tahun Kira Kira Berapa Ribu Liter Nah Makanya Dengan Adanya Tadi Nah Kalau Guru Kita Bilang Itu Helak Disitu Adalah Khusus Sebagai Orang Orang Yang Soleh Memang Benar Kenapa Nabi Siapa Yang Bini Yang Ngelawan Nabi Siapa Nabi Ayub Kira Kira Yang Pasti Yang Pasti Nabi Apa Gira Gira Nabi Nabi Ayub Nabi Nabi Nurnya Nen Yang Mana Nah Beliau Punya Penyakit Sampai Hatinya Tinggal Satu Hatinya Yang Nggak Digerogotin Penyakit Saking Ujian Yang Besar Begitu Istrinya Yang Setia Akhirnya Digodak Pulang Masa Tan Terhindar Nah Akhirnya Apa Cerita Singkat Kenakan Apa Anceman Dari Suaminya Seharusnya Dikenak Dicambuk Sepuluh Seratus Kali Tapi Cukup Dikumpulin Beli Seratus Digabung Lepas Sekarang Tuh Helak Begitu Sama Jadi Bukan Berarti Sholat Dari Apa Puasanya Pada saat Dia sakit Model Kayak Sehat Tadi Bukan Umumnya Dia Cuma Sakit Seminggu Nggak Seminggu Itu Dibayar Bukan Itu Itu Bagi Yang Hidup Kalau Yang Niga Kena Hitok Lutak Dari Masa Umur 15 Tahun Sampai Wafat Katakan Lai 70 Tahun Begitu 70 Tahun Diambil 15 Tahun Berarti Tinggal 55 55 Kalau tadi Baru Dua Tahun Kalau Umbang 55 Masih 53 Tahun Lagi Itu Wajiban Si Anak Itu Menghadirkan Kalau Menurut Pandangan Imam Hanabi Kalau Imam Safi Itu Anak Beberapa Kitab Itu Nggak Bisa Dihelak Saya Punuh Salah Satu Alam Pula Haji Muhammad Safi Al-Azami Itu Ada Di Sekarang Mantrusannya Di Gandaria Kebayoran Lama Al-Azami 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 Terima Al-Azami 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 yang iman, yang tidak pasih arti pasih disini tiga ilmu pertama tawhidnya walaupun sekedar yang wajib secara mujbah maupun secara tafsir dia ngerti yang kedua adalah fikihnya gak keluar dari empat majahat yang ketiga adalah tasawufnya, gak keluar dari dua pertama Abu Qasim Junaidi Al-Badali dan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali lebih dikenal dengan Imam Ghazali kalau ini tiga keadaan hati ente punya kelebihan itu namanya istidroje apa sih istidroje? istidroje ini adalah satu pemberian yang Allah berikan uluran bagi orang tersebut kalau bahasa kita racun jeruk dua, satu boleh beli satu boleh nyolong jangan tanya ke dokter kalau dokter bilang dok, ini cukup wah cantik banget dua nih, satu boleh nyolong satu boleh beli kata dokter, yang mana boleh nyolong ini? mengandung vitamin C kelas antep kalau yang boleh beli sama bedanya dimana? memang dokter taunya pengandung vitamin C tapi kalau pandangan agama berbeda ente boleh beli benar mengandung vitamin C jadi obat terus ini benar mengandung vitamin C tapi jadi racun makanya ada yang nyomat ada yang nik termat beda dia nyebut pakai kotor berarti racun kalau dia menyebut pakai air ya berarti satu karunia yang Allah berikan dan inilah yang dikatakan apa namanya istidrot diberikan bagi orang yang pasif kepada Allah kelebihan tersebut adalah istidrot bisa kah harta menjadi istidrot? bisa sebelum dia punya bandar betawi kan enak kalau mau membandar itu sebelum dia punya bandar wah semua yang rajin dia kayak sahabat nabi dan sahabat nabi siapa? yang betul kenal luruan kan orang sini kenal kenal segera belum kenal tetap kok kaget nah salah cuma di jaman modern ini ada wah kalau gila minta doa mustahab wah bunda semua dikumpul ustaz berkira apa ustaz berkira apa berkelah nah kalau saya sudah dulu gitu nah itu diantaran nah istidrot ini adalah diberikan bagi orang yang asik dari tiga ilmu tadi nah tiga di diri kita apakah diri kita ini yang Allah karuniakan harta karuniakan umum karuniakan apapun jabatan dan seterusnya istidrot atau ma'una itu pertanyaan kalau dikatakan istidrot kita gak mengakui saya bukan orang pasir kalau dikatakan ma'una terlalu mulia ini kok ngulia nah rukun cepok kita bingung rukun cepok bingung rukun mandi bingung rukun hudu bingung bagaimana habisnya kita mandi orang orang selalu bilang bebek habis kawin mandi tuh bebek tadi bisa maksud aku gak bisa sekarang kita tanya rukun mandi ada berapa kalau yang ngaji nanti dua coba yang gak ngaji malu-malu kan dua sampai dua galim air gitu yang kedua mengambilkan air ke seluruh tubuh diratain kemudian kaki kita kita angkat kita buyun jangan sampai basah diantaranya apa karena minjek kot basah terus kalau ibu-ibu gimana wajib nongkong kelak-kelakannya tuh dicebokin kenal kelak-kelakan abong masih dijelasin juga domandik pas air nempel hati ngomong apa sih yang namanya niat bahwa niat ini disertakan dengan memperbuat maksudnya apa pada saat air nempel di badan kita hati ngomong karena tempat ini hati jadi kalau bahasa kita omongan hati pas air nempel di badan kita pas berbarengan muktalinan aku mandik fardu selesai gak perlu dah aku mandik wajib daripada hak daripada jalabah atau junuk atau daripada wilada cukup pas air nempel hati ngomong aku mandik fardu itu pada saat dimandik bagaimana diunduk pada saat air dimukap udah kekumur cuci tangan kehidup kekumur giliran ke muka pas tuh air nempel hati ngomong aku duduk jelas terus pada saat sholat bagaimana mulut menyebut Allahu Akbar selama proses itu muktalinan dipilihi bagaimana mulut menyebut Allahu Akbar hati ngomong aku sholat fardu subuh ikut imam itu mesti ada kalau enggak talakus binia melapaskan niat nah kayak orang sholat bilang Allah juga tahu gue mau ke musholat musbah benar benar gue galer di pos main gaplek enggak ada di musholat main gaplek yang paling gue itu main bol kerang kenal bol kerang men ya bol kerang man makan yang lagi aduh kerjanya enggak ada orang priyada kayu dorong dorong sini udak makannya miring udak makannya rumput miring itu istidrat nah pada saat mulut menyebut Allahu Akbar hati ngomong aku sholat fardu ikut imam kalau pada saat wudhu pas air di muka aku wudhu pada saat kita mandi air nempel di badan kita aku mandi fardu ini sengaja sengaja kenapa jangan saya ngomong lama-lama yang lain depan ini aja dua wudhu sama mandi sama sholat udah itu aja kenapa ini modal utama kalau kita mau berkat pertama bagaimana sholat jangan ditinggal tentunya dengan bukung-bukungan terus yang kedua apa bakti sama orang tua jadikan cerahatnya orang tua mertua bahwa orang tua mertua ladang pahala bagi anda kenapa kalau orang tua anda udah diumajan udah berarti binginan binginan lillahi lillahi topik wal hidayah wa nabamikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam 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 Terima kasih.